Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHK Orino Sekuritas. Hari ini akan mengaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Agung Menjangan Mas TBK dengan kode emiten AMMS. Kita lihat company profile-nya dulu, jadi perseroan ini menyediakan jasa penunjang budidaya perikanan dan tambah kudang. Sejak 2004, perseroan menjalankan kegiatan usahanya dalam memberikan jasa persiapan kolam untuk budidaya udang, perawatan dan pengawasan kolam selama proses budidaya berlangsung, proses panen, dan persiapan pasca panen. Kemudian kegiatan usaha perseroan ini antara lain jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, persiapan kolam budidaya udang, perawatan kolam selama proses budidaya udang berlangsung, dan proses pemanenan udang. Nah disini bisa dilihat kegiatan bisnis dari perseroan AMMS. Untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten AMMS mengeluarkan jumlah saham sebesar 240 juta lembar atau persentasenya itu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal Rp50 per lembar. Harga penawaran ini pada kisaran Rp100 hingga Rp150 per lembar sehingga emiten AMMS akan mendapatkan nilai IPO maksimal sebesar Rp36 miliar. Ada pun penjamin emisi kali ini yaitu PT Indo Kapital Sekuritas. Kemudian juga disini bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah IPO. Nah selain IPO saham, perseroan juga mengeluarkan waran seri 1 dengan jumlahnya itu sebesar Rp336 juta waran seri 1 persentasenya 35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya itu Rp50 per lembar dengan rasionya itu setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 7 waran seri 1. Nah disini juga bisa melihat struktur permodalannya dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah pelaksanaan waran. Nah untuk jadwal IPO-nya itu masa penawaran awal 7 hingga 13 Juli 2022 tanggal efektif di 18 Juli 2022 masa penawaran umum 20 hingga 26 Juli 2022 tanggal pencatahan 27 Juli 2022 tanggal distribusinya itu 27 Juli 2022 dan tanggal pencatatan 28 Juli 2022. Nah dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perseruan rinciannya 13,63% itu pembelian satu ekskavator PC300 untuk melakukan pembersihan dan pengerukan 4,55% itu untuk pembelian dua mobil dinadam truck untuk pengangkutan hasil panen dan pengerukan 6,82% itu digunakan untuk pembelian satu alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dan 75% itu digunakan perseruan sebagai modal kerja. Nah untuk competitive advantage-nya pertama itu relasi bisnis dengan perseruan yang baik manajemen yang memiliki kapabilitas tinggi dan berpengalaman dalam industri tambak udang memiliki kredibilitas yang tinggi dan record pelanggan yang baik serta menyediakan jasa end-to-end dalam pengelolaan tambak. Nah untuk faktor-faktor risikonya risiko utama itu ada risiko ketergantungan kontrak kemudian untuk risiko usaha ada risiko iklim dan ketenaga kerjaan risiko umum terdiri dari risiko kebijakan pemerintah dan kegagalan perseruan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri-nya kemudian bagi investor sendiri ada risikonya yaitu risiko likuiditas saham dan harga saham yang dapat berpublikuasi. Kemudian disini kita bisa melihat key financial highlights neraca keuangannya itu untuk rasio-rasionya per 31 Maret 2022 liabilities per asset itu sebesar 4,11% liabilities per equity-nya itu 4,28% di SCR 3,39 kali terus kemudian komisnya kita lihat dari tahun 2020 hingga 2021 bahkan ke 31 Maret 2022 itu total asetnya mengalami pertumbuhan liabilitasnya juga mengalami pertumbuhan dan juga equity-nya nah kalau misalnya dalam angka kita melihat pertumbuhan ketiganya itu masing-masing sebesar 2,43% untuk pertumbuhan aset untuk pertumbuhan liabilitasnya itu 73,91% dan untuk pertumbuhan ekuitasnya itu sebesar 0,65% nah kemudian disini ada laporan laba ruginya kita juga bisa melihat contoh-contoh misalnya dari annualnya itu untuk tahun 2020 hingga 2021 penjualannya naik cukup signifikan kemudian laba brutonya juga ikut naik dan kalau misalnya kita lihat ke bottom line-nya atau ke laba ruginya kalau dilihat dari annualnya itu perseroan mampu membalikan dari yang tadinya rugi di tahun 2020 mampu mencetak laba di tahun 2021 nah kalau misalnya kita lihat per 31 Maret-nya baik 2021 maupun 2022 perseroan juga mencatatkan laba bersih yang cukup signifikan kenaikannya nah kemudian kita lihat untuk rasio-rasionya ini per 31 Maret 2022 rasio gross profit margin dan net profit margin itu masing-masing sebesar 59,91% dan 15,69% untuk return on asset sebesar 0,62% return on equity-nya sebesar 0,65% untuk pertumbuhan revenue dan gross profit masing-masing 163,09% dan 161,32% oke sekian mengenai paparan IPO kali ini terima kasih